Oke, gue ngerosting ini belajarnya otodidak ya, jadi gak kursus ataupun apa gitu ya, jadi gue memang bener-bener belajar otodidak, gue beli buku secara online ya, beli buku online terus gue pelajarin dan gue praktekin. Jadi gue learning by doing, ya selama gue buka kedai kopi, gue gak langsung ngerosting sih, tapi ada masa dimana gue, apa ya bilangnya ya, momen-momen gue udah beli mesin roastingnya, tapi gue belum ngerosting, karena gue masih disupport sama roastery saat itu. Nah, cuman saat itu ada kondisi dimana gue memaksa gue untuk ngerosting sendiri, akhirnya gue keluarin dan gue pake. Jadi ini cukup sempet nganggur nih mesin, ya. Nah, dan gue nyobain ya berbagai macam biji kopik, jadi bikin host blend juga saat itu nyobain nyampur-nyampur ya dari Robusta Lampung, Robusta Ijen, Arabica-nya, semua gue coba mix, gue coba campur-campur, sampe akhirnya ketemu satu beans yang gue cocok banget, legit, manisnya, wah enak banget, yaitu crunchy. Ya, di blend sama Robusta dari Ijen Bondowoso. Nah, itu yang menurut gue, menurut gue, ini versi gue ya, mungkin cara gue salah ngerosting, gue cuma ngikutin buku yang gue beli dan gue ngikutin referensi beberapa referensi dari Youtube maupun dari ngobrol sama beberapa roster. Salah satunya Evani Jaslin, ya, ya gue memang dia gak ngajarin, tapi kita ngobrol, dan dalam obrolan kita ada sedikit-sedikit yang gue curi ilmunya, gitu. Dan gue encourage Evani untuk banyak bikin konten di Youtubenya dia ataupun di IG, supaya ya ilmunya bisa dibagi, gitu. Salah satunya kan gue, gue bisa dapetin manfaat dari ilmunya Evani, gitu. Alright, alright, oke, kita coba mulai ya. Ini suhunya masih 115, mungkin baru turun di 160, 150 atau 160. Nah, anyway gue mau sharing sedikit, proses gue dapet mesin ini, sebetulnya udah gue ceritanya di satu vlog tentang roasting ya, dan gue jarang sekali share atau bikin vlog tentang roasting ini. Jarang banget, cuma satu dalam video Youtube gue, dalam IGTV juga cuma scene-scene gitu doang, story doang. Jarang ada bikin video khusus kayak gini. Nah, ini yang menurut gue, kenapa? Karena gue ngerasa takut ya, karena gue masih pemula, masih baru gitu, dan gue gak pede gitu untuk sharing hal yang gak gue, gak bener gitu. Mungkin standar gue ngerasting itu salah, gitu. Bagi sebagian orang-orang, gitu ya. Tapi kalau buat gue sih, yang penting rasa kopinya dapet, udah. Gue cuma di level itu doang kelar, gitu. Gak sampai harus gimana-gimana, gitu. Dan gue agak sedikit, bisa dibilang street ya, kan otodidak gue belajarnya, jadi bisa dibilang ini street lah. Kalau di basket tuh ada street, basketball ya. Kalau Evani kan jebolanya memang akademi ya, kalau gue street. Jadi gue ngerasa temen-temen gak bisa ngikutin, jangan ngikutin bahkan cara gue masak gitu ya. Gue pakai tradisional mindset gitu, kayak zaman dulu kan belum ada mesin roasting, ya ngegoreng aja gitu. Dan yang penting ketika diminum, gue suka dan rasanya cocok gitu ya. Itu yang gue lakukan gitu. Nah, dari situ coba-coba-coba-coba akhirnya dapet formula ataupun profile ya, dibilangnya profile. Yang sudah cocok sama gue dan gue konsisten di profile itu. Gak berubah-ubah, baik dari yang house blend-nya, robusta maupun arabicanya. Jadi ini, inilah proses. Sebelum jadi kopi susu ya, sebelum jadi latte, sebelum jadi cappuccino, inilah prosesnya. Jadi gue beli green bean dulu, ya ini green bean, temen-temen. Dan green bean inilah yang, yang apa, yang, yang, maksudnya sebelum jadi roast bean, ya green bean dulu. Yang gue beli dari beberapa supplier petani, yang cukup gede gitu. Gue gak ngambil dari petani kecil. Karena petani kecil pasti supply ke prosesor, prosesor itu yang agak gede. Nah, gue ngambilnya ke prosesor. Oke, dari green bean jadi roast bean, kurang lebih butuh waktu. Ya, kalau gue ngeroasting 15-18 menit. Dari situ ya udah, akhirnya. Jadi gue masukin ke brute. Brute ini nih, ya, si... Ini, brute. Jadi ini satu wadah mekanan sebetulnya. Bisa juga buat roast bean. Banyak dipakai roast bean sih. Buat nyimpen, dan dia gak kedap. Gitu ya. Si brute ini, nih, dia gak kedap. Yang penting buat nyimpen biji kopi yang baru di roasting, buat masa dia resting. Supaya gasnya dia keluar. 7-14 hari, setelah itu baru dimasukin ke wadah yang merah, yang kedap. Ini dia, nih. Oke, right. Nih, yang kedap. Ini. Jadi, disinilah gue nyimpen roast bean host blend gue di sini, yang merah. Mungkin teman-teman kalau mampir ke persamaan kopi, ke skala bumi Semarang, BSD, banyak yang tempat penyimpanannya seperti ini. Karena memang gue, gue sebagai konsultannya, ya, pakainya ini dong. Jadi, ya udah gue rekomendasinya yang sama sama yang gue pake. Oke, bentar lagi turun nih. Ya, sebentar lagi turun. Dan timernya... Oke, ini udah mau 12 menit aja, nih. Oke, 2 derajat lagi baru turun. Dan setelah turun dari green bean masuk ke chamber ini, yang 3 kg, gue pake timer buat ngingetin lah, gitu ya. Supaya gue tau di suhu berapa dia turning point dan lain-lain. Oke, udah siap nih. Turun, gas. Baru gue pencet start. Ya, ini gue udah timer. Kita akan tunggu... Biasanya dilakukan pencatatan di whiteboard ini. Tapi karena... Gue tidak menyarankan ditiru, ya. Gue setelah... Setelah dicatat-catat, Lalu diukur timernya, timingnya. Terus suhunya juga udah ada pencatatan suhu di sini. Ada suhu chamber, ada suhu beans. Dan... Tinggal terakhir pake mata kita ngelihat, gitu. Mateng atau engga, masih kuning atau engga. Gitu ya. Oke, ini... Dari sini turun. Prosesnya seperti ini. Ya, ini yang gue lakukan... Sekonsisten selama kurang lebih 2 tahun terakhir. Untuk ngerosting sendiri. Dan gue seneng ketika... Kopi gue cocok di banyak orang. Mereka seneng, suka. Dan mereka repeat order. Itu gue udah happy banget ya. Dan... Apa ya, bikin gue... Bangga sendiri, gitu. Karena gue bukan roster yang terkenal, gitu. Gue bukan... Gue juga engga nge-branding gue seorang roster, gitu. Engga. Tapi ya, gue bersyukur... Ada customer yang cocok dan... Beberapa kedai kopi langganan, gitu, sama gue. Ya, dari mulai yang di Skala Bumi. Terus mulai dari yang di Persamaan, di Merintis Rasta BSD. Persamaan sekarang udah ngerosting sendiri. Terus beberapa kedai kopi yang di Sukabumi, yang di Cibubur, Jakarta, Tangerang. Nah, gue seneng banget... Biji kopi yang gue... Roasting, yang gue blend Uncle Joe, rumah Uncle ini... Dipesan oleh berbagai kedai kopi. Gue seneng dan bangga. Dan gue pengen memberikan yang terbaik buat customer gue. Gue pengen tetep konsisten, tetep ready stock, gitu ya. Jangan, enak, tapi ready stock-nya nggak ada. Dan gue nggak mau ngecewain customer-customer gue yang... Yang langganan biji kopi di sini. Gue pengen tetep jaga kualitasnya dan gue pengen kasih yang terbaik buat mereka semua. Gitu. Oke, gue taruh sini dulu. Sebelum turun. Nah, ngomong-ngomong ini, chamber ini kan 3 kg nih. Dia nggak bisa gue masukin semuanya 3 kg gitu. Perlu ada space, ada ruang lah. Kalau masukin 3 kg semua, kepenuhan jadi matangnya bisa beda-beda. Gue nggak ngerti sih. Karena memang... Mungkin ini karena buatan lokal juga. Dan mungkin tidak standar, gitu ya. Jadi... Jadi ya udah. Seperti inilah kurang lebih prosesnya gue. Dan sekali turun, karena nggak muat di 3 kg, gue udah gue coba berulang-ulang. Yang paling mentok di 2 kg. Jadi 2 kg si green bean. Jadinya mungkin sekitar 1,8. 1,6 sampai 1,8. Nyusut lah 20% volumenya naik. Tapi beratnya turun. Gitu. Karena dia ngembang kan. Kadar airnya habis. Lalu, tapi size-nya ngembang gitu. Nah, biasanya selain gue ngukur. Karena gue nggak pakai digital data gitu ya artisan. Gue ngukurnya pakai roastingan sebelumnya. Ini dia. Jadi gue punya roastingan arabica. Sebelumnya ini kayak gimana nih level dark-nya, level kematangannya, tingkat kematangannya. Dari sini gue samain, gue samain. Ya. Cara yang simple aja, tradisional aja. Dan kemarin gue mampir ke Strada. Di Semarang. Punyanya Evani juga. Ternyata roasternya si Mas Taro ya. Tora Taro sih. Mas Tora ya. Dia juga nggak pakai artisan ternyata. Mestinya probat, tapi karena dia udah nge-roasting sekian puluh tahun ya ikut Evani. Jadi udah hatam banget. Jadi dia mengerjakan dengan apa yang kemampuan dia, yang dia miliki gitu. Memang secara bisnis menurut gue sebaiknya pakai tools. Gue pun seharusnya pakai tools. Supaya gampang diduplikasi, mudah diikutin sama barista gue yang orang yang mau gue ajarin roasting. Tapi karena nggak pakai ya. Jadi based on apa yang kita experience kita. Kita pasti tahu kapan dia matang, kapan dia first crack kita bisa ngedenger. Kapan dia tingkat-tingkat, apa, kematangannya kita bisa ukur gitu. Dengan experience kita. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini proses nge-roasting. Kita tinggal tunggu aja kapan dia matang. Kurang lebih sekitar 15-18 menit. Dan paling gitu ya. Ininya gue ya, ceritanya gue soal nge-roasting. Dan thank you yang udah order, yang udah langganan sama gue. Terima kasih banyak. Dan gue akan terus menjadi... Apa ya? Akan menjaga konsistensi untuk kualitas hasil roastingan gue. Yang sederhana ini ya. Jangan compare Uncle Joe sama roaster-roaster dewa di luar sana. Jangan ya, karena gue bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Belum apa-apa. Jadi sebaiknya temen-temen kalau mau nyobain biji kopi atau mau langganan sama gue punya beans. Temen-temen mungkin boleh datang kesini nyobain aja dulu. R&D dulu. Cobain tes. Lakukan R&D. Baru setelah cocok, kita sama-sama kontrak ya. Bahwa gue memastikan stok aman, kualitas biji kopi oke. Fine Robusta sama special tea arabicanya. Itu aja dan hasilnya bisa dirasakan sama kalian. Bahkan gue sendiri untuk horse blend Uncle Joe, itu gue bilangnya adalah just brew it. Jadi gue gak ada tulis testing note dan lain-lain, gue gak tulis itu. Gue cuma tulis just brew it. Gak perlu tahu kompleksnya bagaimana membuat sebuah horse blend. Cukup digunakan, cukup menggunakan indera perasa yang lu punya, indera penciuman yang lu punya untuk nikmatin biji kopi dari rumah Uncle. Gitu. Thank you udah nonton di IGTV ini. Semoga berguna dan nambah insight buat temen-temen yang mau mulai mungkin ngerosting ataupun bikin kedai kopi. Thank you, sampai ketemu. Bye.